bahkan kalau seandainya ini memang tidak fast break ya semoga aja bisa kembali di harga 1200an ya di atas ini Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham dan hari minggu kemarin kita sempat belajar di kelas zoom buat kawan-kawan keluarga Oke Saham bahwa bagaimana sih kita memberikan senjata baru yaitu adalah screening saham sudah dua hari ini kita sudah pakai screeningnya dan sudah memberikan cuan ya buat kita semua dan ini adalah gambaran screening terakhir yang saya buat yang saya ambil yaitu adalah bank TAPG Nato Boga BRPT DSNG RALS PRDA dan Ipul nah ini kalau sana kawan-kawan yang sudah ambil dari bawah ya untuk screening ini ya sudah cuan lumayan ya dengan mudah ya dengan bantuan screening kita dan ini ini ada beberapa sedikit nah hari ini adakah yang dapat cuan dari screening nah ini yang masuk di TAPG aja Pak lumayan 4% itu ya buat Pak Ilham nah ini Pak Bu Resti Bevin akhir Mei pabrirekom kalau gak sabar kalau yang sabar hold dah 50% ya mantap ya Bevin nah ini ya Pak Andoyo ya ada Pak tadi di TAPG dan TAPG dari 720 ya saya sudah menginfokan ih TAPG masuk 720 dan juga kita seru-seruan ya tadi ya sudah tembus di R1 di 770 770 lalu naik lagi ke hampir ke 800 gak tau nya kempes tapi masih bertahan di R1 di 770 di closing Bang Pak masuk di bank ya Bu Lofi ya Bang Pak masuk sebagian TV sebagian hold terima kasihnya jadi Alhamdulillah kita di grup keluarga Kesap tidak hanya memberikan rekomendasi tapi kita juga memberikan senjata-senjata supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham mandiri selain dari screening kita juga ada bantuan bot nah ini seperti kita menggunakan dari bantuan bot kita kita ada bantuan seperti buy power nah ini ada yang dipakai Pak Luqman scalping sering meleset kalau enggak sering-sering mantau buy power nih Alhamdulillah sudah bisa digunakan ya oleh Pak Luqman ya ini buy power adalah nah buy power kalau kita lihat di ini seperti dari contoh ya Pak Yoga lagi-lagi menganalisa saham ESA kita lihat buy power dari ESA ini buy power di sini nah ini ya buy volume itu powernya sampai 100% lihat di sini Stoastiknya juga sudah mulai bulis trendnya juga sudah mulai masuk dan harganya juga berada di atas garis kuning ya garis kuning di 347 dan closing di 348 menarik Kak Esa kita pantau besok ya Esa sahabat tahu memang dari kekuatan dan buy volume nya juga bagus dan sudah berada di atas garis kuning besok bisa lanjut nah seperti itu yang yang kita ajari kepada keluarga Oke saham selain rekomendasi kita juga bisa memberikan senjata-senjata yang bisa dipakai buat konsumen sudah berapa hari saya tidak buat video nah ini saya akan memberikan review saham yang pertama adalah TAPG ini nah ini sempat masuk dari rekomendasi saya di harga 650-an ya masih di bawah di sini 650-an dan sekarang harganya sudah 770 nah seperti apa kelanjutan kedepannya untuk TAPG dan tadi pagi juga sudah keluar dari screening kita TAPG dan saya coba ada yang nanya Pak mau akum lagi di harga berapa saya rekom di harga 720 dan 720 masuk sekarang sudah di harga 770 dan Alhamdulillah ya kawan-kawan semua sudah mulai cuan semua dan target saya sih TAPG selanjutnya ada di harga 800 nah disini kita bisa melihat bahwa TAPG ini sudah berada di atas garis kuning nah ini yang selalu saya beritahu kepada kawan-kawan yang ada di keluarga Oke saham beli saham yang harganya sudah berada di atas garis kuning melihat disini indikatornya juga sudah menunjukkan hijau malah 3000 turut-turut hijau kekuatan volume terakhir nah ini ya kekuatan buy volumenya sampai dengan 76% nah target dari TAPG ini kan ya tadinya ada 770 ya di sini ini adalah R1 nya makanya sih hanya ada R2 dan R3 nah target saya selanjutnya ada di harga 800 nah kalau seandainya ini tembus 800 ini lebih ngacir lagi ya untuk TAPG yuk kita lihat kira-kira siapa yang punya harga dan juga nah angkat hari ini TAPG nah kita lihat di sini ini di TAPG hari ini Tahun 22 Juni 2021 dan yang paling banyak masuk adalah broker dari CC nah ini CC ya CC beli sampai 766.000 dan juga masih menyisakan 624.000 kita lihat juga DX DX beli 102.000 dan jualan jualan hanya berapa 400 slot ya dan masih menyisakan 101.000an Wow ini cukup menarik ya jadi memang target saya sih TAPG masih akan jauh ya kalau sana 800 lewat dan breakout di atas 800 nah itu sudah targetnya lebih enteng lagi untuk TAPG melihat akumulasi tiga harian cukup menarik ya bisa kita perhatikan terus nah review yang kedua yang akan saya bahas adalah BRPT nah BRPT ini masuk dari screening saya yang tadi ya nah tapi kan besok kita bakal screen lagi apa yang masuk dari tangkapan dari screening kita dan ini kita akan membahas sedikit tentang BRPT hari ini BRPT hari ini volume cukup besar dengan candle cukup menarik ya walaupun hari ini tidak sempat dia untuk breakout di atas di sini di harga kisaran 730 kempes ya closing di 725 sungguh sayang sekali ya sebenarnya kalau seandainya dia bisa closing di atas 930 bahkan bisa naik di atas 940 ini cukup menarik ya untuk BRPT yuk kita lihat kira-kira bantuan dari bot kita berkata seperti apa pertama yang mau saya lihat adalah area BRPT dan di sini kalian area BRPT kalau melihat di sekilas dia sudah mulai breakout dari di area di kisaran 885 ya kalau untuk pendek sudah breakout Coba kita lihat untuk weeklynya dan di weekly dia belum tembus ya nah ini ya walaupun pas sekali di areanya di 925 tapi menurut saya sih memang belum tembus ini kalau seandainya besok dia bertahan di atas 925 dan terus up untuk 930 940 ini di menandakan bahwa BRPT sudah keluar dari areanya dan akan up kita lihat emasinya juga di sini akan golden cross semoga aja BRPT tidak fast break ya jadi memang sudah berdampar break untuk naik nah kita lihat untuk akumulasinya kita lihat bro nah kita ngeliat dari bro brpt bahwa BRPT juga sudah keluar dari breakout satu ya ini breakout satunya di harga 900 ini ada garis toskah di sini dan juga akan menuju dari breakout 2 di garis kuning yang panjang ini di harga 930 nah ini ya tadi saya ngomong kalau seandainya dia tembus 930 cantik ini apalagi bisa bertahan di 940 dan terus naik nah tapi melihat dari sini ini berarti kita bisa perhatikan bahwa area bayinya untuk BRPT yang terbaru adalah dari harga 900 sampai dengan 925 jadi kalau saya kempes dulu ya bisa perhatikan di harga 900 dan 900 ini sudah menjadi support barunya nah bagi kawan-kawan yang ingin atau tertarik untuk masuk di BRPT ini area bayinya 900 sampai dengan 925 target sesi ke 960 ya dikisaran sini 960 dan lanjutannya balik lagi ke harga 1000 bahkan kalau seandainya kalau seandainya ini memang tidak fast break ya semoga aja bisa kembali di harga 1200 an yang di atas ini semoga aja BRPT sudah mulai berpulang untuk naik terus ya Nah selanjutnya setelah harga BRPT saya mendapatkan request dari beberapa orang untuk mereview dari saham BABP nah saham BABP ini ini dua hari kemarin nah ini sudah mulai naik ya kemarin sempat saya jadi pantau saya ya karena ada yang nanya saham BABP ini sudah mulai kuat berada di atas MA5 volumenya juga sudah mulai naik dari hari kemarin dan slasinya juga sudah mulai up seperti apa sih kekuatan bayinya yuk kita lihat dari bantuan bot kita di oke BABP dan lihat bantuan bot kita di oke BABP terlihat bahwa BABP ini juga sudah kuat di atas garis kuning di tiga suning kita di harga 320-an dan hari ini BABP berada di harga 342 menarik sih menurut saya karena dia pertama lagi sudah berada di atas garis kuning sudah mulai ada indikasi tiga hijau ya di sini di kantor dan juga slasinya juga menunjukkan tulis kekuatan baik volumenya ini masih masih lumayan deh masih di atas 50% yaitu 56% makanya tadi kalau seandainya dia berat berhasil naik masih di atas ini ya masih berada di atas ini kemungkinan ini masih tinggi sekali cuman karena di dekat-dekat closing tadi sempat kempes ya makanya baik volumenya di closing tadi kisaran 56% kita ngeliat kira-kira ada akumulasi apa di BABP kita lihat nah di sini ya di terlihat bahwa di BRO BABP terlihat bahwa di sini ada hijau kecil nah ini menunjukkan bahwa ada yang akumulasi di BABP jadi ya menurut saya sih menarik buat kita perhatikan besok apalagi harganya sudah mulai berada di atas garis kuning ya jadi menurut saya sih aman buat kawan-kawan semua apalagi akumulasi sudah mulai Oke semoga aja bisa terus up ya nah area baiknya buat kawan-kawan kalau seandainya kompon tertarik untuk BABP adalah nah bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di BABP ini area baiknya dari 320 ya 320 adalah garis ma5 sampai dengan 342 di di closing hari ini kalau seandainya besok BABP koreksi mendekati 320 bisa kita ambil ya untuk BABP targetnya adalah 376 habis ini 376 dikisaran ini dan lanjutannya adalah naik kembali di atas 400 stop lossnya kalau seandainya turun dari ma5 ya jadi bisa pekawan-kawan perhatikan untuk BABP nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di keluarga oke saham yuk kita bisa belajar dulu bersama-sama bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bagi kawan-kawan yang ngebet bisnis saham siapkan dulu amunisinya jadi tak kalau kawan-kawan berbisnis saham tanpa mempunyai bekal tanpa mempunyai senjata tanpa mempunyai edukasi dan ilmunya kawan-kawan hanya bisa menjadi penyumbang ya di IISG nah ini sangat cocok ya untuk pemula jadi kawan-kawan bisa belajar bersama kita di oke saham bisa bisa tanya-tanya dengan admin di 0896 123 31428 jadilah trader saham mandiri bermula dari sini saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati